Navigasi pada Corel harus Anda kuasai untuk mempercepat kinerja Anda di dalam Corel Draw Baiklah, seperti pada umumnya program-program, baik pengolah gambar maupun pengolah kata Tentunya ada navigasi yang berupa slider, baik vertikal maupun horizontal Horizontal maupun yang vertikal Di dalam Corel, selain horizontal dan vertikal, Anda bisa melihat objek yang Anda buat dengan memilih kotak navigasi di sini Klik, kemudian Anda bisa geser-geser sesuai dengan keperluan Anda Inilah fasilitas yang diberikan oleh Corel untuk memanjakan penggunanya Untuk mempermudah di dalam melakukan penampilan sebuah objek, untuk pemilihan sebuah objek berikutnya Lalu ada yang dengan menggunakan fasilitas zoom Anda klik pada toolbar di sini, textbook ini Atau tekan tombol Y pada keyboard Anda Kemudian Anda akan mendapatkan sebuah zoom plus Atau untuk memperbesar sebuah objek Ini adalah gambar kurva Kemudian untuk memperkecil, Anda bisa memilih pada zoom out F3 Atau F3 pada keyboard Anda Seperti itu Atau Anda bisa menggunakan shift Dengan posisi masih toolbarnya Toolboxnya terpilih pada zoom Anda pilih shift Maka tambahnya tadi berubah menjadi negatif Untuk melakukan zoom out Seperti itu Anda bisa mencoba zoom to pitch width Atau dengan zoom terhadap orientasi halaman secara vertikal atau secara horizontal Apabila Anda menggunakan F2 atau F3 akan mempercepat kerja Anda Contohnya untuk memperkecil Anda pilih F3 Seperti tadi, misalnya saya perbesar F3 Saya akan mencoba menggunakan contoh yang lain Misalnya posisi Tool yang kita gunakan adalah picker tool Sedangkan kita ingin melakukan sebuah zooming terhadap objek atau bidang yang kita miliki Anda bisa menggunakan pada mouse Anda Yang memiliki fasilitas Tombol di tengah Rolling tombol di tengah Anda bisa menggeser ke atas ke bawah Untuk melakukan zoom out Zooming Oke Dengan cara yang lain Anda bisa menggunakan F2 Anda pilih F2 Kemudian Anda lakukan zoom Dan setelah Anda melakukan zooming dengan F2 Maka dia akan kembali pada picker tool Pada tools yang terakhir Anda gunakan Contoh lagi, saya pilih F2 Kemudian saya tekan F2 Saya pilih Kemudian untuk mengembalikan secara cepat Anda bisa menekan pada keyboard Anda F3 Jadi ini sangat cepat sekali F3 Begini, misalnya saya ingin membesar daerah sini Kemudian saya ingin melihat pada bagian yang di sana Saya tekan F3 Langsung begitu Atau Anda bisa menggunakan keyboard Anda H Untuk menggeser Bidang Anda Sesuai yang Anda inginkan Ini akan juga semakin mempercepat kerja Anda Apabila Anda dari objek sini Ingin pindah dari objek yang lain Untuk melihat area yang lain Anda cukup dengan tekan H Kemudian Anda geser-geser saja Bidang kertas yang Anda miliki Untuk melihat secara keseluruhan Anda Dapat menekan F4 Maka semua objek yang ada di dalam sebuah dokumen Akan ditampilkan secara utuh F4 Nah inilah yang harus Anda kuasai Di dalam melakukan navigasi terhadap CorelDRAW Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!